Intro Halo saudara apa kabar anda hari ini senang sekali saya Imam Fawait kembali hadir di hadapan anda dengan sejumlah informasi teraktual tajam dan juga terpercaya Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk anda dan berikut tiga berita utama kami Remaja di Jombang tewas tenggelam saat mandi bersama teman-temannya di sungai Polisi bongkar rumah penada motor curian di Surabaya yang disamarkan menjadi rumah pegadaian RSUD Pemekasan menyediakan ruang khusus bagi caleg yang depresi karena gagal dalam pemilih Saudara seorang remaja berusia 16 tahun di Jombang tenggelam saat berenang di sungai bersama teman-temannya Setelah dilakukan pencarian korban akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa Korban AS 16 tahun asal desa Pacar Peluk kecamatan Megalu Kabupaten Jombang tenggelam di sungai desa Kedung Rejo Jombang saat berenang bersama lima temannya pada Senin sore Warga dan Basarnas yang mendapat informasi langsung berupaya mencari korban namun hingga Senin malam tidak membuahkan hasil Warga lalu berinisiatif menggunakan 10 mesin pompa untuk menguras air sungai Setelah air surut warga berupaya mencari korban secara manual dengan berenang dan hasilnya korban akhirnya ditemukan pada selasa dini hari namun sudah tidak bernyawa Diduga korban tidak mengenal medan dan baru pertama kali berenang di sungai tersebut karena kondisi sungai yang mencapai kedalaman 10 meter dan berlumpur Saya ketahui tadi sekitar jam 17 kurang 5 menit atau 16 lebih 55 ada anak bermain tenggelam di sana tepatnya Ada satu orang yang tenggelam dan empat orang lainnya ada di sini Alhamdulillah korban kita penemukan langsung kita bawa ke rumah kita Kita serahkan ke luarga korban Kondisi korban saat ditemukan dan penemuannya dari TKM berapa jauh? Dari TKM tidak jauh ya sekitar kurang lebih 15 sampai 20 meter Korban dinyatakan tewas murni akibat tenggelam sehingga jenazahnya langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan Dwi Mujerso melaporkan dari Jombang Saudara puluhan lapak di pasar leces Probolinggo Ludes terbakar Senin petang Sejumlah pedagang mengevakuasi barang dagangan beberapa di antara mereka menangis Sejumlah warga berhamburan saat mengetahui pasar tradisional leces Di sekitar lingkungannya terbakar hebat Senin petang Kepulan asap hitam membumbung tinggi hingga terlihat dari radio 1 kilometer Diduka api berasal dari lapak di sisi timur dan merambat cepat ke lokasi lapak pedagang sisi barat Setidaknya 70 lapak pedagang Ludes di Lalap Sijago Merah Para pemilik lapak yang kebanyakan warga sekitar berdatangan untuk mengevakuasi barang dagangannya Beberapa pedagang menangis mengetahui lapaknya ikut terbakar Seorang di antaranya terus berdoa agar lapaknya selamat Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan menjenakkan api Belum diketahui penyebab pasti kebakaran itu namun diduga Karena korsleting listrik dari salah satu lapak di sisi timur Dari masyarakat menelur ke kantor kemaku Ada kebakaran di pasar rotis Kami segera meruncur Terima kasih untuk segera memadamkan kebakarannya Bapak, berapa unit lapaknya dikerahkan? Ini masih nyusul lagi Tak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran itu Namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Dendi Arikhofur melaporkan dari Probolinggo Saudara tiga rumah di kota Jember hangus terbakar Rumah diduga sengaja dibakar penghuninya yang mengalami gangguan jiwa Tiga rumah warga desa Paleran kecamatan Umbul Sari Jember terbakar Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah Hingga menjalar kebangunan yang lainnya Kebakaran yang berada di tengah perkampungan Membuat warga panik Dan memadamkan api dengan peralatan seadanya Penyebab kebakaran diduga akibat ulah salah satu penghuni rumah Yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ Awal mula memang orang markas itu tidak ada yang tahu Tiba-tiba sudah terbakar Terus ada yang bakar itu Konaannya itu termasuk yang ODGJ itu yang di dalam Terus keluar lari dia Namanya siapa Pak? Namanya Sugeng Ini berapa rumah Pak? Tiga rumah Yang satu yang lebih parah Ada korban Pak? Korban tidak ada Tadi ketika itu sedang apa Pak? Waktu itu dia diem sih Sebenarnya waktu itu diem Mungkin pas lagi kumat dia ODGJ-nya Yang jelas seperti itu Kebakaran tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka Namun akibat kebakaran ini Kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Tommy Iskandar melaporkan dari Jember Sodara menyalip dari bahu jalan dengan kecepatan tinggi Bus menabrak belakang truk hingga terguling Kecelakaan yang terjadi di Ruastol Sidoarju Gempol Kilometer 761 tersebut Mengibatkan dua orang terluka parah Pengguna jalan tol Sidoarjo Gempol Yang melintas di kilometer 761 Dikejutkan dengan tergulingnya bus berpenumpang Jurusan Surabaya Malang Bus nasi ini terguling setelah menghantam Bagian belakang truk yang berjalan searah Senin sore Beberapa pengendara yang menghentikan kendaraannya Membantu mengevakuasi penumpang bus yang terguling Satu penumpang dan seorang kenek bus Menderita luka serius Diharikan ke rumah sakit terdekat Siswonto pekerja jalan tol Tak jauh dari lokasi kejadian mengatakan Kecelakaan terjadi akibat bus yang Melaju ugal-ugalan Melaju kencang di bahu jalan Tiba-tiba truk yang melaju searah Berpindah jalur ke bahu jalan Hendak memeriksa kerusakan di bagian mesin Sopir bus tidak bisa menghindar dan menabrak Bagian belakang truk dan terguling Si truk itu lewat jalur L1 Terus dari belakang ada bus lewat jalur L0 Nah sebelum bus itu melaju ke depan Itu truk ambil arah L0 Jalur paling tepi Akhirnya disusul bus dari belakang Akhirnya nabrak bak belakang Itu sampai terguling itu ya? Ya karena Ya posisi Tidak bisa menghindarkan rem Jadi kurang Berkecepatan tinggi kah? Berkecepatan tinggi untuk busnya Kalau truknya itu pelan Ada luka Korban luka atau meninggal? Kalau untuk korban luka ada Tapi gak curah apa-apa Proses evakuasi bus yang terguling Mengakibatkan arus jalan tol Sidoarjo Menuju gempol macet parah Selama lebih dari 2 jam Kesilakan ini masih diselidiki Petugas PJR Jawa Timur 2 Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo Jawa Timur Polisi bongkar rumah penada motor curian di Surabaya Yang disamarkan menjadi rumah pegadaian Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda Sesuatu lagi Terima kasih telah menonton